Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 2D Psikologi Islam, kelompok 10 akan membawakan materi sangat hitra dan juga sangat muda Sebelumnya, perkenalkan saya Niswa Ulaili dan di sebelah saya Salah saya Dianur Angraini dan di sebelah saya Aku saya Dianiswa Oke, tonton videonya ya Saya akan membawakan materi yang pertama yaitu pengertian zakat, hukum zakat, dan hukum-hukum zakat Yang pertama ada pengertian zakat Zakat berasal dari kata zakat yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah Sedangkan menurut istilah pikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan Dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya Bahkan arti tumbuh dan bersih tidak hanya dipakai untuk kekayaan tetapi juga dapat diperuntukkan untuk jiwa orang yang menerimanya zakat Selanjutnya ada dasar hukum zakat Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan pikir Dan mendorong manusia untuk bersikap dirmawan serta simpati terhadap orang lain Sehingga kehidupan manusia akan terhindar dari sifat faksia atau kejahatan dan mungkar, kerusakan Kewajiban berzakat bagi umat muslim adalah pada bulan syawal tahun kedua hijriah yang mula-mula hanya diwajibkan zakat fitrah Baru kemudian diwajibkan zakat mal atau harta Selain itu perlu diperjelas bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Dan zakat juga salah satu rukun islam yang selalu disebutkan bersama dengan syarat makah Hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam Selanjutnya ada rukun zakat Rukun zakat yang pertama adalah niat Yang kedua harta yang dizakati Yang ketiga pemberi zakat Yang keempat menerima zakat Saya akan menduangkan materi yang kedua yaitu hikmah dan manfaat zakat Serta orang-orang yang berhak menerima zakat Yang pertama yaitu hikmah dan manfaat zakat Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang sedemikian besar dan mulia Baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat Penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya Maupun bagi masyarakat keseluruhan Hikmah dan manfaat berzakat tersimpul sebagai berikut Yaitu yang pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT Yang kedua karena zakat merupakan hak mustahit Maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka Terutama fakat dan miskin Agar mempunyai arah kehidupan yang baik dan setiap terakhir Yang ketiga yaitu Sebagai pilar bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya Dan para mujahid yang seluruh waktunya Dipergunakan untuk di jalan Allah dan karena kesibukannya tersebut Orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya Yang keempat yaitu Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana Yang harus dimiliki oleh orang Islam Seperti sarana ibadah, sarana kesehatan, dan lain sebagainya Yang kelima yaitu untuk memasyarakatkan etikal bisnis yang besar Sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor Tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain Dari harta kita dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Yang keenam yaitu Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Zakat yang dikelola dengan baik Dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan Yang ketujuh dengan adanya dorongan ajaran Islam Yang begitu kepada orang yang beriman untuk berzakat Yang selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat Zakat yang dikeluarkan oleh para muzatri Akan disalurkan oleh badan amil kepada orang yang membutuhkan Tapi orang yang berhak menerima zakat adalah golongan orang-orang tertentu Atau yang bisa disebut dengan asnaf Ada pun golongan orang yang berhak menerima zakat Yaitu yang pertama yaitu fakir Yang kedua yaitu miskin Yang ketiga yaitu amil Yang keempat mu'alaf Yang kelima adalah budak Dan yang keenam adalah orang yang berhuta Tetapi budak itu digunakan untuk kebutuhan Bukan keinginan Yang ketujuh yaitu orang berjihad Yang kegelapan adalah ibn Sabio Materi keempat akan saya bawakan Dengan materi mengenai zakat mal Yang pertama yaitu pengertian zakat mal Zakat mal adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan atas kepemilikan harta kekayaan Yang telah memenuhi syarat wajib zakat Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat zakat mal Salah satu syarat wajib zakat mal adalah dibayarkan oleh orang yang mampu atau berhidup berkecukupan Namun disamping itu terdapat beberapa ketentuan lainnya yang harus dipenuhi Di antaranya sebagai berikut Yang pertama harus orang muslim Yang kedua merdeka Yang ketiga berakhlak yang sudah balik Yang keempat memenuhi syarat misaf atau batas minimumnya Selain ketentuan bagi orang dengan kewajiban membayar zakat Harta yang akan dijadikan zakat pun juga mempunyai beberapa persyaratan tersendiri Ada pun syarat kekayaan dalam zakat mal adalah sebagai berikut Yang pertama kepemilikan penuh atas harta Yang kedua yaitu merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang tidak haram Yang ketiga yaitu harta yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan nilainya Yang keempat telah mencukupi misaf sesuai jenis hartanya Yang kelima terbebas dari hutang Yang keenam telah mencapai haul atau saat waktu panen Jenis harta yang dizakatkan Zakat mal bisa saja sangat beragam tergantung jenis dan macam obyek yang dizakatkan Yang antara lain yaitu yang pertama emas dan perak Yang kedua hasil pertanian Yang ketiga hasil perdagangan Yang keempat hasil pertanakan Yang kelima hasil tambang Yang keenam barang temuan Yang terakhir yaitu zakat profesi Ada pun cara menghitung zakat mal yaitu 25% dikali jumlah harta yang tersimpan selama satu tahun Oke kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu zakat hitra Dari zakat hitra itu merupakan zakat yang wajib dilakukan oleh setiap hasil pada bulan Ramadan Hingga akan menjelang sholat idung putri dengan kerentuan tersebut Lalu apa fungsinya? Fungsinya itu sebagai pelengkap ibadah kuasa kita dan juga pembersih harta kita Hukum dari zakat hitra itu apa? Hukumnya wajib dan dilakukan oleh masing-masing individu Karena zakat hitra itu merupakan zakat diri atau zakat bidan Bukan merupakan zakat harta ataupun zakat bidan Anak kecil itu di bawah tanggungan orang dunia Dan budak yang tidak memiliki harta itu ada di bawah tanggungan tuanya Lalu untuk ukuran zakat hitra itu sekitar 1 syak atau 2,5 kg Biasanya zakat hitra itu berupa makanan kokol dan itu disesuaikan di setiap dengkang Kalau tidak ada itu bisa digantikan dengan yang lain Nah ada beberapa makanan yang diwajibkan dalam nasib hadis Itu ada beberapa yang pertama ada kurma, terus ada terigu, ada tepung, ada akit atau sejenis keju Kalau tidak ada bagaimana bisa digantikan dengan yang lain Kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan beras ataupun jambung Nah menurut mazat Hanafi itu juga bisa digantikan dengan uang Agar penggunaan itu lebih versibel dan jumlahnya itu disesuaikan dengan harga makan pokok pada saat itu Lalu yang kedua itu ada syarat-syarat syarat-syarat hitra Disini ada 3 syarat Yang pertama itu beragama Islam dan juga merdeka Maksud dari merdeka disini adalah merdeka secara finansial Lalu yang kedua itu menemui 2 waktu Dan yang ketiga itu memiliki harta yang cukup Untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya Selain syarat wajib, terdapat juga syarat tidak wajib Disini ada 4 Yang pertama itu orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan Lalu yang kedua Anak yang lahir setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan Lalu yang ketiga Orang yang menikah Pada waktunya itu Setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan Jadi suaminya itu tidak memiliki kewajiban untuk menizangkati istrinya Lalu yang keempat itu adalah orang yang mengalap atau masuk Islam Dan waktunya itu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan Selanjutnya ada waktu pengeluaran zakat Nah disini ada 3 waktu Yang pertama itu waktu mubah atau waktu yang dipakulihkan Itu selama bulan Ramadan Jadi dari awal Lalu yang kedua itu waktu wajibnya itu pada saat malam takbiran Dan waktu sunahnya itu setelah sholat subuh dan sebelum sholat itu dikirim Itu tadi materi yang terakhir dari sekat kita Terima kasih sudah menyimak materi kami sampai akhir Kamu pamit undur buli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye